Sekarang mari kita lakukan eksperimen keren. Aku pasti bisa memasak telur dengan ratusan korek api. Kita hanya perlu membakar semuanya. Ayo kita mulai. Wah, itu dia apinya. Aku berhasil. Nancy, Nancy, kemarilah. Sekarang aku akan membuat telur tanpa penggorengan. Kurita ini keren banget. Bau apa itu? Sepertinya ada yang terbakar. Aku perlu memeriksanya. Alex, apa yang kamu lakukan? Nah, lihat. Apa kamu mau pesan telur? Telur apa lagi, Alex? Kamu akan membakar seluruh dapur. Ini harus segera dipadamkan. Alat pemadam, ini dia. Astaga, aku tak tentu busa. Nancy, hentikan. Ini mengerikan. Apa kamu harus merusak segalanya? Baiklah, kita mengumumkan tantangan. Ya, baiklah. Kita harus membuat sesuatu yang enak dengan telur. Aku punya ide bagus. Aku perlu memacakan beberapa budur telur ke dalam mangkuk. Nah, seperti ini. Lalu, tuangkan sedikit susu. Baiklah, baiklah, baiklah. Mari kita beri garam. Dan kocok dengan mixer. Yuhu, ini menghasilkan campuran telur yang luar biasa. Selanjutnya, kita harus memasukkan semuanya ke dalam oven. Kita mengirimkannya. Oke. Sekarang, kita bisa mengeluarkan semuanya. Oh, aromanya luar biasa. Oh, tidak. Aku lupa bahwa telur ada di dalam oven. Astaga, tanganku terbakar. Semoga saja tidak ada luka bakar. Oh, sepertinya semuanya sudah berlalu. Sekarang kita perlu meletakkan telur di piring dan kita bisa majikannya. Aku seorang koki yang luar biasa. Ayo kita bawakan ini padanya. Oh, hebat. Satu. Tidak. Aduh, ini sakit banget. Kakiku yang malang dan sakit. Kita harus segera meletakannya. Oh, Nancy, kamu di sini. Untung kamu datang. Apa yang kamu punya? Itu terlihat aneh. Berikan ke sini. Baunya ternyata kurang jelas. Aku harus mencobanya kalau gitu. Aku harap kamu tidak memutuskan untuk meracuniku. Keren. Ini seperti jeli. Mari kita coba sekarang. Lumayan. Aku bahkan menyukainya. Apa kamu mau mencobanya? Baiklah. Aku hanya ingin mencobanya sedikit. Hei, apa yang kamu lakukan? Ini sangat tidak menyenangkan. Tapi sangat lucu. Sekarang ayo kita bersiap dan bermain. Wuhu, ini dia telurnya. Apa ini ayam? Aku mau ngambil telurmu. Oh, aku baru saja dapat ide. Aku sangat membutuhkan sarung tangan. Sekarang mari kita hancurkan. Maaf, ayam. Nah, hebat. Kita rentangkan ke gelas. Lalu memecahkan telur ke dalam cangkir. Nah, bagus. Sekarang kita peras semuanya dan campur. Aku butuh jarum dan membuat lubang. Hmm, hebat. Tuang semuanya ke dalam penggorengan sesuai pola. Wah, ternyata sangat indah. Dan ini adalah telur asli. Kita harus segera menunjukkannya pada Alex. Mana yang harus aku gambar? Oh, benar. Yang ini mungkin bisa berhasil. Oh, tidak. Menaranya runtuh. Alex, apa yang terjadi di sini? Kamu baik-baik saja. Aku membuatkan hadiah baru untukmu. Kamu mau nyobain? Bangunlah dengan cepat. Biarkan aku membantumu. Ini untukmu. Apa kamu sudah menyakuinya sesuatu lagi? Baiklah, aku akan mencobanya. Baunya boleh juga. Oh, ini ternyata enak. Apa kamu mau mencobanya? Wah, ini sangat hebat. Dan enak. Aku memberikan resepnya 5 dari 5. Wah, benarkah aku berhasil menemukan burung untuk langka? Nah, itu dia. Dia sangat cantik. Oh, kamu manis banget. Astaga. Aku tidak percaya mataku. Wah, bagaimana? Bagaimana kamu bisa bertelur sebesar itu? Wow. Itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang sangat lezat. Mari kita buka. Wah, ada telur besar di dalamnya. Keren. Aku harus segera memasak ini. Aku pikir kettle ini akan membantuku. Aw, panas banget. Ini cocok untukku. Kita hanya perlu menunggu sebentar sampai telurnya matang sendiri. Dan sekarang aku bisa isi rasa jenak dari memasak. Wah, sudah siap belum? Kalau gitu, mari kita ke Alex. Britney, kamu sangat cantik. Sudah lama aku ingin memberitahumu. Aku... Apa yang kamu lakukan di sini? Astaga, mereka akan berciuman. Lebih baik cium aku. Ternyata keren banget. Kamu merasa sedikit canggung. Tapi aku tahu cara memperbaikinya. Aku membawakanmu hidangan. Baiklah, aku akan mencobanya. Baunya agak aneh. Kelitanya juga aneh. Baiklah, sepertinya aku harus mencobanya. Oh, my. Ini sangat mengerikan. Satu bintang dan satu poin. Telurnya keren banget. Aku lebih suka mecahnya jadi waffle. Oh, itu menyakitkan. Tapi itu retak dengan bagus. Kita memasukkan semuanya ke dalam waffle iron. Tutup dan tunggu sampai matang. Semuanya sudah siap. Sekarang kita harus menaruhnya di piring. Dan menyajikannya pada Alex. Dia pasti menyukainya. Dan ini dia pemain terbaik Alex. Berhasil mencapai ring dan merebut Piala Dunia Boleh Basket untuk timnya. Nah, berhasil. Ah, Alex. Itu menyakitkan. Oh, tidak. Apa aku dapat memeridahiku? Baiklah. Kita lupakan saja. Aku membawakanmu hadiah baru. Aku kebetulan sangat lapar. Aku akan mencobanya sekarang. Hmm, enak. Ini jelas bintang lima. Kamu hebat. Halo, ikan. Aku ingin berenang bersamamu di Laut Lepas. Tapi sekarang aku hanya mampu membeli akwarium. Jadi aku bisa bermanfaat bagiku. Karena ikannya bukan ikan biasa. Sekarang kita akan pakai ini untuk memasak. Awesome. Kamu sangat menepel di pipiku. Yes. Nah, mari kita coba. Wah, kamu bekerja dengan hebat. Sekarang semuanya sudah terpisah. Kamu kembali ke pipi lagi. Hmm, sotong dari mana ini? Dia membawakanku tinta. Wah, keren. Aku bisa mengecat tupai dengan warna hitam. Ini luar biasa. Yang tersisa hanyalah menuangkan semuanya ke dalam penggorengan. Di atasnya aku punya cetakan berbentuk burung hantu dengan mata besar. Sekarang kuning telurku berguna semuanya. Aku akan menaruhnya di mata aku. Wah, cantiknya. Sekarang balikkan semuanya ke piring. Lalu hilangkan cetakannya. Wah, ini keren banget main skateboard teriling ruangan. Oh, Nancy, hai. Oh, tidak. Aku jatuh. Tolong tangkap aku. Hah, tanganku penuh dengan hidangan baru untukmu. Biarkan aku membantumu bangun. Sini. Bagus. Setelah musim gugur, kamu pasti perlu makan sesuatu yang enak. Ayo dicoba. Aku setuju. Wah, apa itu telur goreng? Aku tidak percaya yang aku lihat. Ini sangat enak dan juga cantik. Aku perlu menggunakan resep baru agar dia memberiku kejutan. Oh, telur? Dari mana kamu? Ini pensil warna. Oh, aku punya ide bagus. Aku perlu merebus beberapa telur. Wah, sudah siap. Sekarang kita menggunakan telur dalam film dengan pensil warna dan ikat semuanya erat-erat dengan karet gelang. Sekarang kita bisa melepas karetnya dan melepas film dan pensilnya. Sekarang aku akan menunjukkan bagian yang paling menarik. Potong telur jadi bunga. Wah, sangat cantik. Alex pasti akan menghargai ini. Wow, permen karet kesukaanku. Dia sangat melar. Aku akan memakanmu sekarang. Hmm, enak banget. Ya, aku akan membuat gelemung yang sangat besar. Dan, wah, lihat betapa besarnya gelemung yang aku tiup. Alex, halo. Dari mana datangnya gelembung ini? Aku harus segera menyingkirkannya. Potong aku bawa pensil. Iya. Meledak? Oh, Alex. Apa kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Kecuali aku dibunuhi permain karet kotor. Apa kamu membawakan kulit sesuatu? Aku akan mencoba hidanganmu sekarang. Hmm, bunga ini terlihat sangat aneh. Aku harus memakannya dengan pensil. Baiklah, sekarang kita coba. Hmm, ternyata enak banget. Hmm, ini luar biasa. Hmm, nenek meninggalkan setrika itu tanpa pengawasan. Yang berarti itu milikku. Pastikan saja itu panas. Oh, itu sempurna. Ayo bawa dia ke dapur. Aku butuh lebih bahaya ke telur. Halo. Oh, halo raja dan rata untuk semua telur. Maaf, tapi aku harus menjemput si kecil ini. Halo, pangeran kecil. Kamu sekarang akan memenuhi tugas jadi telur. Kita akan dimasak dan dimakan. Aku secara khusus membuatmu dalam bentuk jadi semua orang tahu betapa cintanya aku dalam memasak. Yang tersisa hanyalah menambahkan sedikit garam untuk menambah rasa. Waktunya kita pergi ke Alex. Alex, aku membawakanmu sesuatu lagi. Hei, bangun. Main game sepanjang malam lagi. Kalau Alex tidak mau bangun, jadi aku harus melakukan sesuatu. Alex. Bangun. Hidangan baru ku akan jadi dingin dan tidak enak. Ayo bangun. Oh, dia tidur sangat nyenyak. Aku tidak tahan. Aku butuh cara untuk membangunkan dia. Ah, benar. Pangan. Jari. Aku bisa menggelitiknya sedikit. Bangun. Ayo cepat. Nah, itu berhasil. Astaga, Nancy. Jangan pernah lakukan itu lagi. Aku akan mencobanya sekarang. Hmm, kelihatannya enak. Itu hebat. Sekarang, boleh aku kembali tidur? Kamu mengerti bahwa aku juga akan mengalahkanmu. Oh, tidak mungkin. Oh, tidak. Aku jatuh. Nancy, tangkap aku. Astaga. Maaf, aku tidak punya waktu untuk menangkapmu. Ya, itu tadi menyakitkan. Nancy, penggugus sakit banget. Aku juga merusak kursinya. Astaga, itu kursi favoritku. Bagaimana sekarang aku bisa bermain games? Aku punya ide yang bagus. Jangan menangis. Aku akan membuatkanmu kursi baru. Jangan khawatir. Nah, baiklah. Hari ini aku pakai lebih dari satu lusin telur. Pastinya masih ada sisa bahan pendukung di sana. Nah, kita periksa sekarang. Nah, sampah. Hmm, bukan ini. Ini juga bukan. Ah, ini dia. Untuk kursi baru, aku tidak hanya butuh beberapa lusin bantalan telur, tapi juga air dengan warna yang berbeda. Sekarang kita akan siapkan. Dalamnya, aku bisa mengejar semua bagian belakangnya jadi kursi yang lebih indah, cerah, dan juga warna pelangi. Wah, keren banget ternyata. Ini sempurna. Nah, ini hebat. Sekarang aku perlu menambahkan lebih banyak kompon berwarna di atasnya agar dia bisa duduk dengan lembut di kursi buatanku. Nah, sempurna. Ini harus segera ditunjukkan pada Alex. Oh, ini sangat berat. Aku harus segera mengambilnya cepat sebelum dia jatuh. Let's go! Halo, aku di sini lagi. Aku membawakanmu hadiah. Ini kursi barumu. Wah, kursi baru? Kamu membuatkan kukursi? Wah, hebat. Dia sangat lembut dan cerah. Aku suka banget. Kita harus mengujinya dalam praktik. Wah, kamu benar-benar bisa diduduki. Itulah ide yang bagus. Kamu hebat. Ayo kita main lagi. Dan begitu saja. Oh, keren banget. Sebuah keajaiban nyata. Tidak hanya sains. Wah, trik keren. Kamu memang seorang ilmuwan. Tapi apa kamu melihat ini? Trik ini baru saja meledakan TikTok. Kita harus segera mencobanya. Kita punya telur. Ambil ini. Terima kasih banyak. Hei, apa yang kamu lakukan? Ilmuwan harus pakai jubah. Nah, sekarang kita akan jadi peneliti keren yang juga berpengalaman. Oh ya, itu lebih baik. Mari, kita ambil pewarnanya. Ini akan bekerja dengan baik. Kita lempar telurnya. Nah, saatnya kita matikan lampunya. Wah, lihat betapa cantiknya. Ya, itu memang luar biasa. Oh, maaf. Aku tidak sengaja. Hmm, apakah kamu memikirkan hal yang sama denganku? Satu warna itu keren. Tapi semua warna pelangi seratus kali lebih bagus. Nah, trik ini dapat bintang lima pastinya. Semuanya berhasil. Baiklah, kali ini pasti berhasil juga. Kamu akan jadi milikku, sayang. Nah, sekali dan untuk semuanya. Sekarang, kita panggil semuanya. Oh, itu dia. Yang aku cintai. Yang kubutuhkan hanyalah ciuman dan... Hmm, apa yang terjadi di sini? Hei, Britney. Berhenti melakukan semua omokosong ini. Lihat kiat hidup keren ini. Mari kita coba, oke? Ayo kita maju. Hmm, botol ini sempurna. Sekarang aku akan menginum semuanya dengan cepat. Hebat. Jadi, telur. Mari kita lihat. Bam. Kita taruh sana. Kita taruh lilin dan nyalakan. Ini dia. Tidak ada yang terjadi. Baiklah, kita masih punya banyak lilin. Oh, tidak. Ayo. Hmm, sepertinya tidak berhasil. Tiga lilin? Ini pasti akan berhasil. Apa? Trek ini menyebalkan dua bintang. Dan selamat ulang tahun untukku. Apa? Hadiah? Untukku? Terima kasih banyak. Mereka berisik banget. Ini membosankan. Oh, Britney, Britney, lihat. Kita perlu mencoba lifehacks ini. Bagaimana menurutmu? Baiklah. Kita punya semuanya di sini. Ayo cepat. Jadi, ini telurnya dan kembang api kita. Sekarang mari kita tanam telurnya dengan benar. Dan kita bisa membakarnya. Jadi, percikannya dengan cepat bergerak sampai tujuan. Apa yang terjadi selanjutnya? Oh ya, itu berhasil. Keren. Oh, dan telurnya bahkan tidak rusak. Wah, ini hebat. Apa kamu mau? Hmm. Sana. Cobalah. Tidak, sepertinya tidak enak. Tapi lifehacknya bintang lima. Jadi, apa yang baru di TikTok? Oh, ini dia. Kita hanya perlu mencobanya sekarang juga. Ini sangat keren. Kita harus segera ke adikku. Oh, yoga. Ini sangat sulit. Hei, Britney. Kenapa kamu tidur di sana? Bangunlah. Saatnya mencoba kiat-kiat hidupan ini. Bagaimana menurutmu? Cepat ikuti aku. Kita keluarkan semua telur dari kulkas. Oh ya. Sekarang, ini dia. Sangat berat. Oh. Alex, kamu suka susah sendiri. Kenapa kita butuh beban jika kita punya diri sendiri? Sekarang kita coba. Jadi langkah pertama. Wah, itu berhasil. Hei, mau kemana kamu? Alex, sekarang masih giliranku. Ups. Itu asik banget. Tentu saja bintang lima. Alex, jangan ganggu aku mau masak. Apa yang kamu punya di sana? Menarik. Baiklah, mari kita coba. Akuarium ini pasti boleh juga. Baiklah, waktunya mulai berbisnis. Mari kita satukan semuanya seperti ini. Nah, bagus. Kita hebat. Sekarang, kita masukkan cuka. Ya. Baunya mengerikan. Kita tuangkan semuanya. Nah, bagus. Kita tunggu sebentar. Dia akan segera siap. Nah. Oh, sudah berapa lama? Sepertinya aku mau tidur. Oh, akhirnya. Dengar. Sepertinya kita berhasil. Ini keren banget. Mereka jadi seperti squishy. Ya. Aku suka banget main squishy. Aku bisa bermain dengan benda ini sepanjang hari. Lihat. Asik banget. Dia dapat bintang lima. Dan sekarang, kita bisa baku tembak. Ambil ini. Oh, siapa yang kita punya? Hah. Oh, aku capek banget. Apa itu? Tidak mungkin. Itu adalah trik yang sangat keren. Baiklah. Kalau gitu, aku akan mencobanya. Semoga saja dia tidak tidur. Oke. Hei, ayo bangun. Hei. Bangunlah. Kita harus segera mencoba sesuatu. Baiklah. Kalau gitu, aku akan melakukannya sendiri. Yang tersisa hanya menemukan hal yang benar. Nah. Ini akan berhasil. Nah. Nah. Yang ini mudah juga. Sekarang aku akan... Suara apa itu? Apa dia perampok? Sebaiknya kamu menjauh. Aku tahu, Kumpu. Siapa yang kita punya di sini? Alex? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tahu. Baiklah. Mari kita coba. Tapi, Nian. Sekarang kita mulai. Baiklah. Kita regangkan celana ketatnya. Ambil telurnya. Dan... Ayo kita berangkat. Mari kita berikan telur kita ke taman hiburan yang sesungguhnya. Asik banget. Ups. Maaf. Apa yang ada di sana? Menurutku, itu berhasil. Sekarang kita cari tahu. Sabar sebentar. Dan inilah saatnya. Kita ambil. Kita buka. Kita buka. Lalu kita potong. Hmm. Ini sepertinya menyebalkan. Ini juga bukan yang kita butuhkan. Baiklah. Satu lagi. Nah, inilah yang kita butuhkan. Empat bintang. Tidak buruk. Hei, Britney. Mau lihat sesuatu yang keren? Nah, lagu sung saja. Pegang. Sekarang kamu akan melihat semuanya. Ayo, tambahkan cat pink di sini. Dan di sini kita taruh cat kuning. Cat biru di sini. Dan jangan lupakan warna lainnya. Sekarang kita ambilkan was putih bersih. Dan bam. Haha. Alex. Ini asik banget. Aku bisa merasakannya stresku berkurang. Dan mood kita membaik. Lihat saja maha karya yang kita buat. Itu sangat keren. Sampai jumpa. selamat menikmati